Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Kembali lagi di Philip Morning Market Call, edisi Kamis 14 April 2022. Jadi biasanya untuk mengawali hari, di pagi hari ini, kita akan mulai di penutupan perdagangan ISG kemarin, yang di mana kemarin ISG ditutup menguat 0,67%, atau berada di level 7.263. Lalu di Bursa Asia juga ditutup menguat, di mana penguatan tertinggi berada di indeks Hang Seng, yang menguat 0,26%, dan untuk indeks STI-nya menguat tipis 0,03%. Lalu untuk di Bursa Eropa, juga mencatatkan penguatan, di mana indeks DAX itu menguat 0,34%, lalu indeks FTSE-nya juga menguat tipis di 0,05%. Dan untuk Bursa Utama, ini Bursa Wall Street atau Bursa Amerika Serikat, ini juga tiga indeksnya kompak menguat, di mana penguatan tertinggi terdapat di indeks Nasdaq yang menguat 2,03%. Lalu diikuti dengan indeks S&P 500 yang menguat 1,12%, dan indeks Dow Jones yang menguat 0,1%. Oke, kita lanjut ke harga komoditas dunia, yang di mana harga komoditas dunia ditutup variatif, terutama untuk komoditas batubara yang mengalami penguatan di 1,45%, lalu untuk komoditas gold mengalami koreksi 0,29%, untuk nickel menguat 2,17%, komoditas timahnya juga menguat 1,24%. Lalu untuk komoditas yang mengalami koreksi, ini ada CPO yang melemah 1,060%, lalu tembaga yang juga mengalami koreksi tipis 0,42%. Oke, lanjut. Pada perdagangan hari ini, kami memproyeksikan HSG berada cenderung menguat atau bulis dengan titik support resistance yang kami berikan berada di level di 7,225 sampai di 7,280. Untuk berita globalnya, pada hari ini, indeks saham Asia pada kamis hari ini dibuka variatif, meskipun indeks utama di Wall Street pada perdagangan semalam mengalami kenaikan tajam, terutama di SMP 500 yang melompat lebih dari 1%, dan ini mengakhiri penurunan dia selama 3 hari beruntungnya. Lalu di pasar obligasi, imbal hasil surat utang pemerintah Amerika Serikat ini mengalami koreksi 3 basis point menjadi 2,7%. Hal ini dikarenakan investor masih mencerna stimulus atau sentimen dari data inflasi dari Amerika Serikat. Ini beberapa sejumlah laporan keuangan di kuartal 1, 2022. Jadi investor masih memperhatikan sentimen dari rilisnya laporan keuangan kuartal 1, 2022. Lalu berita selanjutnya, ini kita lihat dari indeks harga produsen atau producer price index, atau yang disingkatkan dari PPA, Amerika Serikat pada bulan Maret itu mengalami kenaikan 1,4% secara month-on-month atau naik 11,2% secara year-on-year. Harga-harga tersebut dipimpin dari harga barang jadi yang tumbuh 2,3% secara month-on-month. Lalu untuk harga-harga barang jasa atau servis itu naik tipis di 0,9% secara month-on-month. Dilihat dari data PPA, mereka masih memberikan indikasi bahwa inflasi masih akan mentinggi seiring dengan adanya sentimen perang di Ukraina yang mendorong kenaikan harga minyak dan juga beberapa harga komoditas lainnya. Di pasar komoditas, kita bisa lihat harga minyak mentah pada penutupan semalam itu naik lebih dari 3% karena adanya sentimen atas kemajuan dalam perbincangan damai antara Rusia dan Ukraina. Sehingga sentimen tersebut memberikan memperbesar kekhawatiran atas kelangkaan pasokan minyaknya. Sehingga persediaan minyak di Amerika Serikat bisa semakin ketat dikarenakan itu. Lalu pada hari ini, investor juga masih menantikan rilisnya data pasar tenaga kerja di Australia yang akan dirilis bulan Maret. Dan investor juga masih mengantisipasi atas keputusan suku bunga acuan oleh Bank Sentral Korea Selatan dan Bank Sentral Eropa. Lanjut untuk berita korporasi. Pada hari ini PT Astra AgroStory atau AALI telah menyiapkan belanja modalnya sebesar Rp1,2 triliun sampai Rp1,3 triliun untuk kinerja pada tahun 2022. Lalu berikutnya ada emiten roti atau PT Nippon Indosari Korpindo TBK yang telah menetapkan dividen tahun buku di 2021-nya sebesar Rp350 miliar. Lalu ketiga ada emiten IPOL atau PT Indopoli Swap Karsa Industri telah mencatatkan adanya peningkatan laba bersih di sepanjang 2021 itu sebesar 12% atau sebesar Rp8,83 juta di level Rp950 sampai Rp955 dengan target price pertama itu di Rp1,015 lalu target price kedua itu di Rp1,045 dengan area stop loss-nya di Rp8,85 Rp1,015 Oke Rekomendasi kedua ini ada saham buka atau Bukalapak namun di saham buka ini kita masih ada terjadinya koreksi ya atau penurunan jadi untuk Bapak Ibu bisa lihat saham buka ini kalau masih mengalami penurunan ini bisa diterbaik di level Rp344 sampai Rp346 dengan target price pertama berada di Rp386 lalu target price kedua di Rp404 dengan area stop loss-nya di Rp306 lalu ada saham BINA atau Bank INA Perdana pada hari ini kami memproyeksikan BINA ini mengalami koreksi bisa mengalami koreksi jangka pendek dengan area tradeback bisa diperhatikan di Rp3.380 dengan target price area target price pertama di Rp3480 jika melanjutkan target price pertama maka target price kedua di level Rp3530 dengan memperhatikan area stop loss-nya di Rp3290 oke saham berikutnya ini ada saham Vince atau Victoria Insurance untuk jangka pendek kita merekomendisikan masih sideways ya dan untuk mediumnya trendnya terbilang bisa bullish dengan area tradeback yang bisa itu di level Rp166 dengan target price pertama itu di Rp175 lalu target price kedua di Rp183 dengan memperhatikan area stop loss-nya di Rp157 oke pada hari ini kita ada webinar dengan tema memahami dana berinvestasi reksa dana di Poems ID Profan kerjasama dengan MNC Asset Management yang akan dilaksanakan pada hari Kamis atau hari ini pukul 12 sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat jadi untuk Bapak Ibu yang tidak ada kegiatan bisa mengikuti acara webinar kami yang dilaksanakan siang harinya dengan pendaftaran di browser atau di web ini di bit.ly under garis meeting PSI edukasi 0406 lalu ada lagi untuk webinar selanjutnya yang akan dilaksanakan pada Kamis minggu depan Jangan 21 April 2022 ini kita akan membahas tentang prospek dari sektor retail di bulan Ramadan jadi selamat Ramadan dengan tema ini jadi untuk Bapak dan Ibu yang nanti atau minggu depan tidak ada kegiatan bisa mengikuti webinar selanjutnya yang akan dilaksanakan pada hari Kamis dan acara ini gratis oke untuk webinar sesi pertama sudah selesai kita lanjut ke sesi kedua ini sesi QNA jadi untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang memiliki pertanyaan mengenai samsam yang akan dibahas silahkan chat di kolom komentar nanti akan kita bahas satu-satu kita kasih waktu sampai jam 8.50 nanti kembali di jam 8.50 kembali 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 Youth kembali 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 ya yang Terima kasih. 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 Agai bisa koreksi dulu, karena kalau kita lihat ini untuk trennya, dia sudah menguat selama beberapa minggu secara berkurut-turut. Pada hari ini kami proyeksi dengan area support yang bisa diperhatikan, ini di 1964. Lalu di support kedua, itu berada di area 1880 untuk AGII. Lanjut, selama berikutnya ada BBCA. untuk BBCA pada perdagangan kemarin di level 7800. kalau untuk secara teknik, BBCA masih bagus untuk di koleksi dalam jangka panjang, mana trennya bisa kita lihat, itu naik terus. yang ini masih naik terus ya untuk BBCA. Kamu bisa terperhatikan untuk BPCA sendiri Jika ia menembus di area ini Maka diperkirakan akan mengalami koreksi lanjutannya Kita bisa lihat di titik support-nya Untuk BPCA Support terdekatnya berada di Rp7.720 Untuk BPCA Jika dia breakout di area ini Maka diperkirakan masih melanjutkan koreksinya kembali Dengan titik support terjauhnya Bisa kita lihat Ini berada di Rp7.630 Untuk BPCA Ini untuk Bapak-Ibu perhatikan dulu Untuk saham BPCA pada hari ini Kalau pembukaannya masih turun Maka bisa menembus di area ini Maka diperkirakan masih melanjutkan koreksinya Lanjut Saham berikutnya Ada IATA Oke Untuk saham IATA Kita lihat ya Pergerakannya begini-begini saja Kecil Dan kalau kita lihat secara volume Juga tipis sekali untuk IATA Dan kalau kita lihat stokistiknya juga Sudah mulai turun Jadi diperkirakan pada hari ini IATA juga Masih Dipikirakan Mengalami koreksinya kembali Dengan area support Yang bisa kita perhatikan Itu di Rp235.000 Lalu untuk support terjauhnya Itu berada di level 200 Untuk IATA-nya sendiri Oke lanjut Salam berikutnya Temas dan toba Temas Untuk Temas Pada perdagangan Kemarin Temas ditutup menguat 2,62% Di level 1760 Di topang adanya Aksi beli juga Dari para investor Dan secara Sokastik Temas Sudah berada di Area positifnya Dan memenuhi ke area Forward block Jadi untuk Temas sendiri Untuk resistennya Kita lihat Terdekat itu Berada di Area 1890 Itu resisten terdekatnya Bapak-Ibu Jika pada hari ini Melanjutkan penguatannya Maka Resisten pertama Di 1890 Namun Kalau pada hari ini Temas Tidak dapat Melanjutkan penguatannya Dan Melewati MA21 Dan MA34 Maka Dibuangkan Bisa mengalami Koresinya Dengan titik Support Yang bisa kami Perkirakan Diperkirakan Di 1600 Lanjut Saham berikutnya Ada saham Toba Untuk Toba Pada perdagangan Kemarin Kita lihat Toba Ditutup Melemah 1,15% Di level 1290 Didorang juga Dengan Volumenya Atau aksi beli Investor Yang juga Mulai Menjual Saham Toba Dan Secara stokastik Bisa kita Lihat Toba Juga Sudah Membentuk Dead cross Jadi diperkirakan Jadi diperkirakan Untuk Toba Sendiri Masih Melanjutkan Koreksinya Dengan Level Support Terdekat Berada di 1190 Untuk titik Support Terdekatnya Jika Breakout Di area Ini Maka Kemungkinan Bisa melanjutkan Koreksinya Kembali Dengan Titik Support Kedua Di 1070 Lanjut Saham berikutnya Inko Dan ITMG Oke Saham Inko Kita bisa Lihat Inko Oke Inko Pada Hari ini Pada hari ini Dibuka Koreksi ya Di Level 7450 Dan Kita bisa Lihat Secara Stokastik Juga Inko Sudah Mulai Mengalami Penurunan Jadi Kalau Untuk Inko Sendiri Kita bisa Perhatikan Titik Support Terdekat Berada Di level 7240 Untuk Inko Jika Dia Breakout Di area Ini Maka Kemungkinan Bisa Melanjutkan Koreksinya Kembali Dengan Koreksi Kedua Itu Berada Di level 6790 Jadi Untuk Bapak Ibu Perhatikan Untuk Saham Inko Pada hari ini Jika Mengalami Koreksi Mungkin Bapak Ibu Bisa Terat Di area 7240 Sampai Di 6790 Untuk Inko Lanjut ITMG Untuk ITMG ITMG Pada hari ini Dibuka Menguat 0,35% Sesara volume Dia juga Mulai Ada Adanya Asi beli Terus Stokastik juga Sudah Mau menunjukkan Sudah Di area Positifnya Dan Dikirakan Inko Pada hari ini Masih Melanjutkan Penguatannya Dengan Saya Perhatikan Titik Resisten Terdekat Di ITMG Ini Berada Di 28800 Untuk Titik Resisten Namun Jika Pada hari ini Inko Membalikan Keadaan Maka Perhatikan Untuk Titik Support Terdekat Di area 27220 Untuk ITMG Oke Lanjut Ada Saham ELSA Untuk ELSA Pada hari ini Dibuka Menguat 2,10% Untuk ELSA Dan Stokastik Jika dia sudah Meluju Mau Naik ke atas Jadi Untuk ELSA Dipikirakan Pada hari ini Jika Dia berhasil Menguji MA Di MA21 Atau menembus MA21 Dan MA34 Maka Diperkirakan ELSA Masih Menguat Dengan area Resisten Terdekat Berada Di 305 Untuk ELSA Jika Berhasil Meluati Area Ini Atau Beri otis Ini Maka ELSA Bisa Menjukan Penguatannya Dengan Resisten Terjauhnya Itu Berada Di 310 Untuk ELSA Lanjut Antam Oke Untuk Antam Pada hari ini Juga Dipuka Menguat Di 1,08% Di level 2820 Kalau kita Lihat Historinya Antam Masih Berada Di Area Uptrend Area Area Uptrend Dan Stochastic Juga Masih Positif Dan Mau Mulai Menuju Area Overblock Untuk Antam Sendiri Bisa Diperhatikan Resisten Terdekatnya Di Kemuatannya Lagi Itu Berada Di Level 2900 180 Untuk Resisten Terdekat Oke Lanjut Sama Berikutnya Ada Telkom Untuk TLKM Pada hari ini Dibuka Menguat Menguat Tipis 30 Poin Di level 4720 Kalau kita Lihat Story Antam Masih Bada di Area Upgrade Telkom Namun Kita Bisa Lihat Antam Sebelumnya Juga Sudah Naik Selama 5 hari Berturut Turut Jadi Untuk Antam Eh Antam Sorry Telkom Itu bisa Diperhatikan Dulu Untuk TLKM Karena Kita Lihat Stochastic Juga Sudah Mulai Overblock Dan Mau Menunjukkan Area Penurunan Untuk TLKM Jadi Untuk Telkom Kita Perhatikan Kalau Hari ini Bisa Melanjutkan Penguatannya Maka Dia Bisa Berada Di area Resistennya Di 4830 Untuk TLKM Atau TLKM Namun Kalau Pada Hari Ini Tidak Mampu Melanjutkan Penguatannya Maka Untuk Telkom Kita Bisa Ketikan Level Support Terdekat Berada Di area 4630 Untuk Telkom Ada Support Terdekat Lanjut Sama Berikutnya Ada AMRT Dan SCMA Untuk AMRT Pada Hari Ini Berada Di Level 1700 Oh Sorry Ini Sudah Berada Di Level 1695 Malami Core City Pesat Di 0,29 Persen Kita Lihat Secara Histori AMRT Sudah Masih Berada Di Area Uptrend Jika Padahal AMRT Menembus Ke Garis Ini Maka Diperkirakan Bisa Melanjutkan Koreksinya Kembali Dengan Titik Support Yang Bisa Kita Perhatikan Terdekat Ini Berada Di Level 1600 Untuk Titik Support Terdekatnya Namun Kalau Pada Hari AMRT Bisa Membatikan Keadaan Atau Menguat Ini Maka Antem Bisa Kita Perhatikan Untuk Titik Resisten Itu Berada Di 1760 Untuk AMRT Oke Lanjut Ada Saham SCMA SCMA Pada Hari ini Dibuka Menguat 1,5% Di Level 206 Kalau Kita Lihat SCMA Sudah Mulai Mulai Bangkit Untuk SCMA Dan Kalau Kita Lihat Secara Stokastik Juga Dia Juga Mudah Oversault Dan Menuju Ke Atas Jadi Kita Bisa Perhatikan Untuk SCMA Jika Ia Berhasil Melewati MA21 Dan 34 Maka Dikirakan Bisa Menunjukkan Penguatannya Dengan Area Resisten Terdekat Berada Di 280 Jika Dia Beri Di area Ini Maka Dikirakan Masih Menguat Lagi Menunjukkan Penguatannya Di Resisten Kedua Di 290 Untuk SCMA Lanjut Sambil Berikutnya Ada BBRI Dan Pegas BBRI Untuk BBRI Pada Hari Ini Dibuka Menguat Di Level 4600 Kalau Kita Lihat Misara Stochastik Untuk BBRI Sudah Mulai Menuju ke Area Positifnya Dan Sudah Melautin Juga MA 34 Dan Menguji MA 21 Jika Pada Hari Ini BBRI Bisa Melautin MA 21 Maka Dibikirkan Masih Melanjutkan Penguatannya Dengan Kita Perhatikan Level Resisten Terdapat Di Area 4670 Jika Menembus Ke Area Ini Area Pertama Maka Diberkirakan Masih Majukan Penguatannya Dan Titik Resisten Terjauhnya Berada Di 4730 Untuk BBRI Lanjut Berikutnya Ada Sahang Pegas Pegas Pada Bukaan Hari Ini Mengalami Koresi Tipis 0,37 Di Level 1365 Jika Pada Hari Ini Kita Perhatikan Untuk Pegas Jika Hari Ini Dia Berhasil Melauti MA21 Dan MA34 Maka Pegas Diberkirakan Bisa Menguat Dengan Area Resisten Terdekat Bisa Kita Perhatikan Untuk Pegas Terdekat Di 1410 Untuk Pegas Sendiri Namun Kalau Ada Hari Ini Pegas Tidak Mampu Melanjutkan Penguatannya Maka Diberkirakan Untuk Bisa Mengalami Koreksinya Bisa Mengalami Koreksi Dengan Titik Support Yang Bisa Kita Perhatikan Terdekat Berada Di Level 1320 Untuk Pegas Jadi Pada Hari Bapak Ibu Bisa Perhatikan Kalau Pada Hari Dia Nembus Menguji MA21 4 Maka Diberkirakan Masih Bisa Menjukan Penguatannya Namun Kalau Tidak Maka Diberkirakan Bisa Mengalami Koreksinya Dengan Level Support Terdekat Di 1320 Untuk Pegas Lanjut Sama Berikutnya Ada INDF INDF Untuk INDF Pada Hari Ini Dibuka Menguat 0,4% Di Level 6.225 Kalau Kita Lihat Secara Enika Untuk Pegas Eh Pegas INDF Sorry INDF Masih Berada Di Area Uptrend Untuk INDF Pada Hari Ini Masih Di Area Uptrend Kalau Pada Hari Ini INDF Bisa Sudah Sudah Lembus Di Area MA90 Maka Diperkirkan Bisa Melanjutkan Penguatannya Dengan Level Resisten Terdekatnya Berada Di 6.280 Untuk INDF Jadi Bisa Diperhatikan Untuk INDF Pada Hari Ini Oke Lanjut Saya Berikutnya Ada JAPVA Oke Untuk JAPVA Pada Hari Ini Kita Lihat Untuk JAPVA Kalau Pada Hari Ini JAPVA Kalau Berhasil Menguji Di Area MA211 Dan 34 Maka Dipendian Bisa Menjual Penguatannya Hal ini Juga Didukung Dari Stoklastika Yang Sudah Mulai Overshot Dan Mulai Menaik Ke Atas Jadi Kalau Hari Ini JAPVA Bisa Melewati Penguji Level MA21 Melewati MA21 Dan MA34 Maka Bikirakan Bisa Melanjutkan Penguatan Dengan Area Resisten Terdekat Berada Di 1640 Untuk JAPVA Namun Perhatikan Perhatikan Untuk Titik Support JAPVA Terdekat Support Berada Di Area 1590 Jadi Kalau pada Hari ini JAPVA Tidak Dapat Menguji Area MA21 Dan MA34 Maka Menunjukkan Koreksinya Dan Menuju Area Support Terdekat Di 1590 Namun Kalau Dia Nemus Di Area MA21 Maka Dibagakan Bisa Menunjukkan Penguatannya Dengan Titik Level Resisten Terdekat Di 1640 Lanjut Saham Berikutnya Ada Saham Cepin Cepin Pada Hari ini Cepin Dibuka Koreksi 6,48% Secara History Cepin Juga Sudah Trendnya Masih Down Trend Untuk Cepin Untuk Cepin Bisa kita Perhatikan Pada Hari ini Untuk Cepin Padahal ini Kalau dia Menembus Garis Tersebut Garis ini Maka Dipegerakan Cepin Bisa Melanjutkan Kulisinya Kembali Dengan Titik Support Itu Berada Di 5100 Untuk Cepin Dan Membentuk Support Barunya Lanjut Kita Saham Berikutnya Ada Asa Oke Kita Lihat Asa Pada Hari ini Dibuka Menguat 6,2% Di level 2520 Dan Ini juga Didukung Dengan Volume Yang juga Terus Meningkat Walaupun Tidak Meningkat Seperti Penutup Penutupan Penutupan Kemarin Dan Dipikirakan Untuk Asa Pada Hari ini Bisa Menajukan Penguatannya Karena Sudah Melewati MA214 Dan Menuju Ke MA90 Jadi Pada Hari ini Kalau Asa Bisa Menajukan Penguatan Dengan Level Resisten Terdekat Ini Berada Di 2690 Jika Menembus Area ini Maka Dipikirakan Masih Menjukan Penguatannya Dengan Level Support Terjauhnya Bisa Kita Lihat Berada Di 2780 Untuk Asa Lanjut Sama Berikutnya Ada Sama Excel Untuk Excel Pada Hari ini Dibuka Melemah Melemah Tipis Di 0,3% Di Di Level 2730 Dan Secara Voluma Excel Juga Mulai Berkurang Dan Kita Lihat Excel Pada Hari ini Kami Perkirakan Masih Melanjutkan Pelemahannya Dengan Area Support Terdekat Berada Di Area 2670 Untuk Excel Jika Menembus Area Support Yang Pertama Maka Dikirakan Masih Melanjutkan Pelemahannya Kembali Dengan Support Terjauhnya Bisa Di 2580 Untuk Excel Lanjut Pertanyaan Berikutnya Ada MTK Oke MTK Kalau Kita Lihat Secara Sudah Masih Sudah Bergerak Trend Namun Pada Hari ini MTK Masih Masih bisa Melanjutkan Koreksinya Kembali Karena Kita Lihat Secara Stock Pastinya Juga MTK Sudah Mulai Turun Dan Menuju Area Offersault Maka MTK Pada Hari ini Kita Bisa Perhatikan Titik Support Terdekat Berada Di 2630 Untuk Titik Support Terdekatnya Dan Titik Support Terjauhnya Itu Berada Di 2530 Untuk MTK Lanjut Sampai Berikut Ada Sahab Isat Untuk Isat Juga Pada Hari ini Mengalami Koreksinya Nampaknya Sahab Telekomunikasi Pada Hari Kompak Melemah Kalau kita Lihat secara Voluma Juga Mulai Berkurang Untuk Pada Hari ini Dan Stokastiknya Bergerak Turun Dan Membentuk Dead Cross Dan Sehingga Untuk Isat Ini Masih Kami Masih 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 Menjadi Koreksinya Dengan Titik Support Terdekat Pada Di Area 5150 Untuk Isat Dan Titik Support Terjauhnya Itu Berada Di Area 5000 Untuk Usah Di Perhatikan Usah Isat Pada Hari Ini Mas Lanjut Kita Semberikutnya Ada PT PP Untuk PT PP Pada Hari Ini Berat Di Level 930 PT PP Pada Hari Ini Kita Lihat Stokastik Sudah Mulai Berada Di Area Overshot Negatif Dan Menunjukkan Adanya Penguatan Atau Mulai Naik Kembali Jadi Untuk PT PP Pada Hari Ini Kita Bisa Lihat Dulu Untuk PT PP Jika Pada Ini Bisa Melewati Puji Di MA 21 Dan 34 Sampai Bisa Melakukan Pemuatannya Untuk Level Resisten Kita Perhatikan Ini Resisten Terdekat Di 975 Untuk PT PP Sampai Lanjut Sampai Berikutnya Ada Puan 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 Pada Hari Ini Puan Dibuka Di 0,9% Level Level 510 Hal ini Ditepang Dengan Volume Yang Mulai Menipis Dan Secara Stokastik Kita Bisa Lihat Dan Mulai Menuju Penurunan Jadi Pada Hari Ini Tuan Kami Proyeksi Masih Menunjukkan Pelemahannya Dengan Titik Support Terdekat Di 500 Jika Melewati Support Pertama Maka Berkirakan Kami Masih Menunjukkan Pelemahannya Kembali Dengan Titik Support Terjauh Berada Di 485 Lanjut Sama Berikutnya Ada Teens Oke Teens Pada Hari Ini Dibuka Menguat Di Area Terjauh Gemuat Di Level 1940 Kalau Kita Secara Stochastik Sudah Mulai Menunjuk Naik Dan Dipikirakan Untuk Teens Sendiri Pada Hari Ini Itu Berada Mesih Menunjukkan Penguatannya Maka Titik Residennya Berada Di 1990 Untuk Teens Teens Namun Kalau Hari ini Teens Tidak Mampu Melanjutkan Penguatannya Maka Untuk Titik Support Saya Perhatikan Titik support Terdekat Teens Itu Berada 1880 Oke Lanjut Sam Berikutnya Ini Ada INDF INDF Sudah Dibahas Bapak Bisa Nanti Dicek Video Youtube Kita Lanjut Sam Berikutnya Ada Sahab Mika Oke Untuk Mika Pada Hari Ini Untuk Mika Masih Berada Reapter Mika 10 Hari Berturut Mika Nah Pada Hari ini Kalau Misalkan Mika Masih Menjukan Penguatannya Maka Untuk Level Resisten Terdekatnya Itu Berada Di 2570 Untuk Mika Jadi Bisa Dikatikan Resisten Terdekatnya Bapak Ibu Untuk MI Mika Lanjut Sam Berikutnya Ada Sahab Adro Adro Pada Hari Ini Buka Melemah Satu Jumlah 1,4% Di Level 3.300 Untuk Adro Pada Hari Ini Kami Kira Masih Bisa Melanjutkan Pelemahannya Kembali Karena Dia Sudah 6 hari Bertutut Dan Hari Ini Kira Kami Masih Bisa Koreksi Dulu Sementara Dengan Area Support Yang Bisa Perhatikan Di Level 3.180 Untuk Level Terdekatnya Level Terjauhnya Level Terjauhnya Berada Di Area 3040 Lanjut Selan Berikutnya Ada ADMR Oke ADMR Ini ADMR Ini Menarik Ya IPO ADMR Kita Bisa Lihat Kalau Bisa Secara Teknik ADMR Masih Bagi Up Trend Terjauhnya Oke Kita Bisa Lihat Dan Untuk Titik Resisten Sendiri Kita Masih Manjukan Penguatannya Untuk ADMR Kita Bisa Perhatikan Resisten Terkatnya Dibada Di 3020 Untuk ADMR Lanjut Selan berikutnya Ada CBP ICBP Pada Hari ini Dibuka Melemah 1,02% Level 7,250 Ini Ditopkan Dengan Volume Yang Semakin Menipis Dibandingkan Perdagangan Sebelumnya Dan Secara Stokastik Dia Sudah Mulai Menurun Dan Sudah Mulai Ke area Afrosopnya Jadi Kami Perkirakan Untuk ICBP Ini Masih Menjukan Koreksinya Dengan Level Support Dekat Bisa Dibandingkan Di 7,190 Untuk ICBP Lanjut Selan berikutnya Ada KMSP Untuk HMSP Pada Hari ini Dibuka Menguat Di level Menguat Tipis 0,56% Perhatikan Dan Secara Stokastik Sudah Mulai Menuju Sudah Mulai Naik Atas Untuk HMSP Namun Kita Bisa Perhatikan Kalau Pada Hari ini MSP Bisa Menguji Level Terdekatnya Di MA21 Maka Dibandingkan Kami Masih Menjukan Penguatannya Dengan Level Resisten Terjauhnya Berada Di 920 Dan Untuk Resisten Terdekatnya Itu Berada Di Level 910 Untuk HMSP Dan Untuk Titik Support Jika Pada Hari ini HMSP Tidak Dapat Menunjukkan Penguatannya Maka HMSP Untuk Tidak Berada Di 885 Untuk HMSP Lanjut Sampai Berikutnya Ada LPPF LPPF Oke LPPF Pada Hari ini Dibuka Melemah 2,9% Kalau kita Lihat secara Voluma Juga Mulai Menipis Dibandingkan Perdagang sebelumnya Dan Stochastic Ini Dikun Dengan Stochastic Juga Yang Sudah Mulai Membentuk Dead Cross Dan Menuju Area Oversault Jadi Kami Kira Untuk LPPF Masih Bisa Melanjutkan Koreksinya Dengan Menguji MA Kedua Setelah MA 1 Terlewati Maka Menguji Level Keduanya Berada Di MA 34 Kalau Pada Hari ini Dia Bisa Berada Hari Tersebut Maka Dipegirkan Kami Untuk LPPF Masih Melanjutkan Pelemahannya Dengan Area Support Terdekatnya Di 5530 Untuk LPPF Lanjut Sahab Berikutnya Ada Zing Pada Hari Ini Dia Dibuka Lemah 1,1% Level 86 Oke Hari ini Zing Mengkoreksi Dan Kami Perkirakan Untuk Zing Masih Bisa Mengkoreksinya Kembali Tapi kita Perhatikan Dulu Karena Untuk Zing Kita Perhatikan Untuk Zing Sendiri Titik Support Kalau Ada hari ini Masih Mengingat Perlemahan Berarti Untuk Level Terdekatnya Di Level 83 83 Untuk Zing Namun Kalau hari ini Zing Bisa Berhasil Membalikan Penguatan Dan Menguji Level Terdekatnya Di MA21 Dan 34 Maka Zing Bisa Menguji Penguatan Dengan Level Terdekat Resil Resil Terdekat Di Area 92 Di Level 92 Oke Selanjutnya OS I Oke 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 Si Pada Hari ini Si Dibuka Muat 0,36 Persen Di Level 7000 Dan Kita Secara Teknikal Masih Masih Berada Di Area Uptrend Yang pada Hari ini Kalau AACI Berhasil Menjaga Penguatannya Maka Titik Resisten Yang Bisa Kami Berikan Terdekat Ini Berada Di Level 7130 Untuk Level Resisten Yang Terdekat Ya Namun Jika Jika AC Tidak Dapat Menunjukkan Penguatannya Atau Membalikkan Arah Berbalik Arah Dan Melewati Garis Ini Maka Titik support Yang bisa kami Berikan Untuk AC Berada Di Level 6.880 Untuk AS SII Oke Cukup Sekian Untuk Pada Webinar Pada Hari Ini ASI Sebagai Penutupan Perjumpan Kita Terima kasih Untuk Bapak Ibu Dan Teman Teman Semua Yang sudah Berpartisipasi Dalam Webinar Pada Pagi Ini Mohon Maaf Jika Ada Pertanyaan Yang Belum Sempat Kami Jawab Karena Memang Adanya Kedepatasan Waktu Namun Jangan Sedih Kita Kembali Pada Hari Esoknya Kembali Di Jumlah Sama Kami Tim Riset Filip Sekuritas Memit Undur Diri Sampai Jumpa Besok Happy Trading Bagi Kita Semua Terima Kasih Sampai